Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, masih bersama Pak Muhadzir Effendi. Pak Menko, ini pandemi belum berakhir, pemerintah sedang giat melakukan vaksinasi, namun ada juga sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa kalau sudah divaksin terbebas. Ini apa yang keliru sebetulnya begitu kan, di satu sisi pemerintah giat melakukan vaksinasi, tapi kok ada juga sebagian masyarakat yang akhirnya menganggap bahwa, oh saya berarti boleh dong beraktivitas begitu. Sebetulnya dari Kementerian Gihatan, Pak Menko, sudah memberikan pendelasan arahan kepada tenaga-tenaga kegiatan ketika dia melakukan vaksinasi, untuk memberikan kesan-kesan kepada yang dipaksin, bahwa vaksin ini adalah salah satu etiar, bukan berarti semuanya akan beres dengan vaksin. Orang yang dipaksin juga tidak otomatis, pasti kemudian kogelnya akan ketakutan tidak akan mendekat. Tapi memang ada saja masyarakat yang salah paham dengan adanya proyek vaksinasi ini. Karena itu ya berwaku, sekali lagi, penyadaran, kalau sudah dipaksin, tidak boleh jemuh-jemuhnya untuk tetap mematuhi protokol kegiatan. Tidak boleh lengah, tidak boleh sembrono, mentang-mentang sudah dipaksin. Ingat vaksin ini hanya untuk penuhan saja, belum tentu menjadi penyelesaian dari keseruan masalah KW 2016 ini. Apalagi kita wafadai, sekarang ini varian-varian baru boleh berkumpulan, dan beberapa bisa dikatakurkan lebih semakin ganas dan lebih mudah menular. Dan karena itu, kita terus mencermati, menamati, terus menelahat bagaimana respon dari sekerja paki nabi di Indonesia ini dalam upaya kita untuk membangun namanya earth immunity atau kekebalan kawalanan. Jadi memang ini untuk membangun earth immunity kekebalan kawalanan, bukan berarti bahwa semuanya sudah aman. Ya sama dengan seandainya ronggongan kebau, itu kan yang kebau gede-gede, yang jantan, yang dipasang di pinggir. Sementara yang betina dan yang anak kebau, setelah setengah agar aman. Tapi berarti kalau nanti ada ronggongan sinyal menyerang, semuanya akan selamat, bisa saja ada yang jadi korban. Itu namanya earth immunity itu. Baik, tapi seberapa optimis pemerintah kan kita ingin tanggal 17 Agustus itu kita juga bisa merdeka begitu? Kita masih terus mempercepat vaksinasi ya. Target kita kan 181 juta, itu target optimisif ya. Kemudian sekarang ini kalau tidak salah baru bergerak di bawah 30 juta. Dan masih ada kendala misalnya pengadaan vaksin. Karena kita belum bisa memproduksi vaksin sendiri, maka sangat tergantung kepada sepelai vaksin dari luar. Sementara di luar, di pasar vaksin dunia, sekarang ini terjadi perebutan vaksin. Sekarang ada kami membaca negara-negara tertentu yang sudah bisa memproduksi, masih polis belum mau berbagi, masih mengutamakan negaranya sendiri. Dan ini adalah hal-hal yang harus kita atasi. Karena itu Bapak Presiden juga beri arah supaya kita mempercepat upaya kita untuk memproduksi vaksin sendiri. Dan itu vaksin merah putih, ini sudah kita percepat, mudah-mudahan tahun depan, itu kita sudah mulai terbebas dari ketergantungan vaksin dari luar, tapi sudah bisa menggunakan vaksin dalam lebih sendiri yang disebut vaksin merah putih, merupakan kolotasi dari beberapa lembaga kebiasaan yang kita punya dengan perguruan tinggi. Dan ini dalam beberapa hari ini kita sedang mendiskusikan bagaimana supaya itu bisa dipercepat, dukungan-dukungan yang diperlukan akan kita biarkan. Baik, tapi kalau berbicara tentang narasi pemerintah, sebetulnya apa lagi yang ingin coba dibangun selain 3M, 3T, begitu? Sebetulnya yang 3M, 3T itu sudah cukup. Yang penting intensif dan tersebaruan dan tidak ada satu pun yang lenak dari 3T, 3M itu, sebetulnya tidak ada lagi narasi yang penting. Baik, tapi kalau bicara tentang masalah ekonomi, masalah sosial, ini jelas ya, terdampak oleh pandemi COVID-19. Apa yang secara lil dilakukan oleh pemerintah selain bantuan-bantuan yang sekali habis itu? Bantuan-bantuan, memang sekarang tidak ada bantuan yang dipakai darurat seperti tahun lalu. Tadi sudah saya katakan, karena mereka yang kemarin dalam kondisi darurat, misalnya yang medis kegadaan, medis kegadaan, karena COVID-19, itu sudah ditampung, diakomodasi, di dalam DTKS. DTKS, kemudian juga secara pembagian bantuan tahun ini dipercepat, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya sebelum Idul Fitri, itu beberapa kema bantuan sudah dibagikan. Kemudian juga ada yang bidobel, 2 bulan kardus, agar punya daya beli yang cukup masyarakat untuk ikut memutar roda ekonomi. Itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga ada perunggaran. Karena memang sekarang kemanya bukan lagi PSBB, tapi bersalah mikro, maka kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat mata terbuka, itu sudah dimungkinkan, tetapi P3M-nya harus betul-betul dipergetat. Pengawasan terhadap P3M-nya dipergetat. Masyarakat juga diwakil untuk semakin jaga akan mahal bahaya dari COVID-19 ini kalau mereka melengah, abek, masak bodoh dengan P3M itu. Sementara dari pemerintah, sekarang juga mengintensifkan namanya P3C itu. P3C ini dilakukan di level mikro. RT, RW, paling besar desa. Dan itulah yang disebut dengan kebatasan mikro. Jadi kalau satu kecang rata, itu tidak harus kemudian dinyatakan mereka semua. Kalau ternyata yang ada COVID-nya hanya 2 desa. Bahkan dalam 2 desa itu mungkin hanya 1 RT. Dalam 1 RT mungkin juga hanya 10 kakak, dari 50 kakak. Jadi sekarang kita pergetel kaksusnya, dan kemudian kita atasi, kita tangani, kita selesai kemudian pada level tersebut itu. Itulah yang dimaksud dengan PPKN Mikro, sesuai kegaraan Bapak Buside. Baik. Tapi kalau melihat ada beberapa negara yang sudah menyelenggarakan konser dalam jumlah yang masal. Sudah ada kegiatan yang dilakukan secara terbuka oleh masyarakat. Ada juga sebagian rakyat kita yang bertanya ini, langkah pemerintah Indonesia ini sudah lebih dari setahun, sebetulnya lamban atau klaim pemerintah itu sebetulnya seperti apa dalam penanganan pandemi? Kan ada beberapa negara yang sudah bisa keluar. Wuhan sendiri kabarnya sudah mulai bebas warganya di sana. Ya, bagaimanapun, masing-masing negara itu punya caranya sendiri. Dan dia juga punya kaksusnya sendiri. Sehingga kita tidak boleh menyamaratakan antara negara kita dengan negara yang lain. Kemampuan kita memang juga beda dengan kemampuan negara lain. Tapi pemerintah pasti akan membuat pilihan yang terbaik dan untuk kepentingan bangsa ini. Sudah kita hitung kemampuan kita, kondisi lapangan kita, realitas yang ada itu sudah kita hitung dengan jermat. Dan kemudian kita nampil keputusan sebaik-baiknya, mana yang paling baik di antara keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang ada itu. Baik, artinya bahwa kita juga sebagai masyarakat harus tetap mendukung ya? Betul. Ya, kita ambil contoh katun India lah. Betul. India kan begitu dibuka, padahal mereka sudah melakukan vaksinasi yang dianggap sudah mendekati herseunilitis, karena dia bisa memproduksi vaksin sendiri, gitu ya. Tiba-tiba sekarang menjadi setengah siap maska, kita bisa-sini itu terjadi di Indonesia, kan? Jadi mari kita belajar dari apa yang terjadi di negara-negara lain, demi untuk membuat keputusan terbaik untuk kepentingan karta ini. Baik. Dan Pak Menko ini di lebaran tahun ini masih tetap berada di rumah, tidak kemana-mana, tidak ke Madiun, tidak open house, apa yang dilakukan, nanti ya kita ngobrolnya di segmen berikutnya ya. Baik pemirsa, one on one akan segera kembali dengan dialog kita yang tentu saja akan tambah menarik, bicara tentang lebaran ala Muhajir Effendi. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.